Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 A1 Listrik dan Elektronika Jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung Ingin menjelaskan tentang rangkaian lampu taman otomatis Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri Nama saya Amalia Agustin Nama saya Teore Perdana Nama saya Septika Tika Dewi Nama saya Renan Ovelia Nama saya Gira Putra Prasetyo Selamat menyaksikan Saya akan menjelaskan skematik tentang lampu taman otomatis Yang aktif saat gelap Arus listrik positif dihubungkan ke resistor variable Lalu dihubungkan ke LED yang dihambat oleh resistor Dari LED dihubungkan ke transistor Dari kolektor ke basic Kemudian dihubungkan ke emitter Dari basic dihubungkan ke LDR yang dihambat oleh resistor Dari emitter Lalu dihubungkan lagi ke ground Di sini saya akan menyebutkan alat-alat yang akan digunakan Pada rangkaian lampu taman otomatis Yang pertama, di sini ada kabel jumper Terus yang kedua ada resistor Ada LED Terus ada LDR Terus ada potensiometer Transistor Bedboard Dan power supply Yang pertama, kita pasang potensiometer pada papan bedboard Lalu pasang LDR Kemudian pasang transistor Lalu resistor Dan lalu LED Kemudian pasang kabel jumper untuk menghubungkan arus Terus ada potensiometer Terus ada potensiometer Dan lalu list Terus ada potensiometer Terus ada hammer Terus ada potensiometer lalu pasangkan power supply terima kasih sudah menonton video kami semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh